Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada kesempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai informasi singkat terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 oke, kawan-kawan atau bapak ibu untuk kali ini bahasannya mengenai dokumen default P3K dokumen default atau dokumen standar atau dokumen secara umum secara nasional untuk syarat pendapatan P3K tahun 2024 untuk dokumen lainnya tentunya kawan-kawan atau bapak ibu mengikuti dari surat pengumuman instansi yang membuka syarat resmi P3K tahun 2024 ini untuk jadwal P3K akan dibuka dibangkirakan mulai tanggal 26 atau 27 September 2024 mendatang disini ada beberapa dokumen standar yang bisa kawan-kawan atau bapak ibu persiapkan tanggal lebih dahulu untuk dokumen lainnya bisa menyusul kemudian setelah surat instansi resmi diumumkan atau disebarkan terkait dengan pembukaan atau penerima seksi P3K tahun 2024 ini perencanaan kawan-kawan atau bapak ibu untuk P3K tahun 2024 ini dikhususkan untuk tenaga non-SN atau honorer saja yang memenuhi syarat tentunya yang pertama tentunya XCHK 2 yang terdata di database BKN ataupun yang tidak terdata di database BKN namun menurut syarat minimal 2 tahun bekerja aktif secara terus-menerus tanpa putus oke kita kembali ke dokumen defaultnya tadi apa saja pertama disini pass photo untuk pass photo tentunya sudah bisa disiapkan dari sekarang keterangannya atau persangatannya pass photo formal terbaru berlatang belakang merah untuk pass photo formal biasanya menggunakan baju hem kemeja atau putih pulos dengan latar belakang warna merah untuk ukurannya kawan-kawan atau bapak ibu biasanya maksimal 500 KB untuk ukuran file-nya untuk ukuran pass photo-nya tidak ditentukan bebas saja karena ini untuk pass photo biasanya diunggah atau di upload tidak ditempel jadi untuk ukuran pass photo-nya 4 x 4 atau 4 x 6 bebas yang penting nanti harus sesuai dengan ukuran file yang diperseratkan biasanya jangan melebihi dari 500 KB kita lanjut ke bagian KTP KTP ini sudah jelas kawan-kawan atau bapak ibu disini keterangannya jika tidak ada KTP bisa menggunakan surat keterangan dari Duk Capil atau bukti identitas lainnya yang diperseratkan oleh instansi ijazah disini juga sudah jelas ijazah asli ijazah yang kita pakai atau kita gunakan saat mengambil atau memilih formasi yang ingin di ikuti jika CPNS kemarin kawan-kawan atau bapak ibu ditambahkan dengan bukti akreditasi mudah-mudahan untuk P3K ini kawan-kawan atau bapak ibu lebih dipermudah tidak ada bukti akreditasi karena untuk P3K ini lulusannya biasanya lulusan yang lama sampai dengan yang baru semuanya ada sedangkan untuk P3K untuk PNAS kemarin biasanya lulusannya hampir rata-rata itu berasal dari lulusan terbaru atau pre-graduate yang bisa mendaftar jadi mudah-mudahan saja nanti untuk ijazah tidak dilampirkan bukti akreditasinya kita lanjut ke transkrip transkrip ini kawan-kawan atau bapak ibu sudah jelas transkrip nilai atau transkrip dari ijazah surat lamaran ini nanti belakangan saat surat pengumuman resmi disampaikan atau disebarkan oleh instansi atau pemerintahan lembaga surat pernyataan juga sama belakangan karena formatnya nanti mungkin tidak sama satu instansi dengan instansi yang lain surat pengalaman kerja ini sudah bisa disiapkan terlebih dahulu konsepnya untuk kenujukannya karena ini belum ada contoh atau format terbaru tahun 2024 kita mengujuk pada surat pengalaman kerja tahun 2023 kemarin ini untuk contohnya nanti bisa diisi terlebih dahulu dengan menggunakan ketikan MSWood terutama bagian diskripsi pekerjaan bisa nanti disesuaikan diskripsi pekerjaannya maksimal biasanya 3000 karakter untuk contoh diskripsi pekerjaan terkait dengan pekerjaan masing-masing biasanya sudah ada contohnya di internet atau di google silahkan dicari atau di bungsik saja hingga menyesuaikan pekerjaannya apa untuk penilaian pekerjaan kawan-kawan tahu bapak ibu jika pekerjaannya cukup banyak atau sudah lama mengabdi atau bekerja silahkan nanti diisi terlebih dahulu secara beruntan sampai dengan mewayat terakhir saat ini ini contoh format tahun lalu nanti jika formatnya sama akhirnya tinggal mengganti tangganya saja namun jika formatnya beda kita bisa menyesuaikan sebagian bisa di copy pasti ke format yang baru untuk bukti surat keterangan pengalaman kerja dari satuan kerja unit kerja atau tempat kita bekerja yang ditangani oleh jabatan atau kepala pimpinan unit kerja ini belakangan saja kawan-kawan atau bapak ibu nanti setelah surat dari instansi sudah disampaikan atau disebarkan oke ini masalah surat keterangan pengalaman kerja kita lanjut ke bagian terakhir disini ada sertifikat untuk sertifikat kalian-kan tahu bapak ibu bisa menyesuaikan terutama untuk tenaga pendidik seperti guru biasanya ada sertifikat pendidik atau PPG atau sertifikasi begitu juga dengan tenaga kesehatan ada STF serat tanda registrasi ataupun sertifikat lain yang diseratkan oleh instansi untuk P3K teknis oke itu saja kawan-kawan atau bapak ibu secara singkat penjelasan dan kami terkait dengan dokumen standar atau dokumen umum P3K tahun 2024 ini mohon maaf jika dalam penyampaian dan penjelasan kami terdapat keantin 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 semoga saja nanti segera dibuka penerimaan seksi P3K tahun 2024 ini sehingga teman-teman atau kita menasin para honorer bisa mengikuti P3K di tahun ini dengan hasil yang maksimal bisa menjadi ASN P3K tahun 2024 akhirnya kami sudah mengucapkan Nobilia Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Taufiq Terima kasih.